Jika ada 10 orang yang berjuang Jika ada 10 orang yang berjuang di dalam kebenaran Maka jika ada hanya Satu orang yang berjuang di dalam kebenaran Maka itu adalah aku Kepada satu, kecuali kepada yang Hany Yaitu kebenaran teman-teman Hanyu semuanya Saya berharap teman-teman Tegasannya yang tegar kepada pemerintah Kota Kediri Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Hidup Saya berikan kepada pemerintah terlambat Bapak ikut dran Ya Saya minta tolong Maksud ini Niat DONATE ini sangat mulia Kita akan melayani sebaik-baiknya Tolong ada perwakilan 6 orang disiapkan Kediri Berserta seluruh komisarat yang ada di Kediri Berserta seluruh kader HMI yang ada di Kediri Hari ini melakukan aksi Demonstrasi ke Pemerintahan Kota Kediri Alhamdulillah hari ini sudah Kita temui Meskipun itu Hanya perwakilan Tapi lain Waktu kita akan melakukan follow up Kita akan terus melanjutkan perjuangan Mahasiswa dan juga Tentunya Rakyat Dari tuntutan Sudah ada respet baik Yang pertama adalah Mewujudkan pendidikan yang humanis Kemudian yang kedua Mengedepankan prinsip ekologis Di dalam pembangunan fasilitas umum Yang ketiga Mewujudkan reformasi agradia yang sejati Yang keempat menolak tindakan kekerasan Aparat yang Represif Yang Tidak wajar Kepada masyarakat Serta mahasiswa Melalui fakta integritas Yang kemudian Disampaikan kepada seluruh jajaran TNI Polri yang setingkat Di Kota Kediri Dan yang terakhir Mewujudkan reformasi Birokrasi pemerintahan Kota Kediri Yang sehatan pada Nekotisme Terus lagi Aseonya gimana Di dalam tadi Alhamdulillah Nanti Lain waktu kita ketemu Dengan Bapak Wali Kotanya Ada beberapa yang Perlu digarisbawahi Dari Apa namanya Bapak Perlatilang tadi Untuk Di Perihal agraria Nanti ada respon baik Alhamdulillah Dari beberapa Tuntutan Juga Terkait Pembangunan infrastruktur Yang mengedepankan Perjalan ekologis Alhamdulillah Dapat respon baik Kita nanti akan Ketemu di dalam waktu Dengan Bapak Abu Kotanya Kira-kira itu Aspirasi Yang disampaikan Kami Intinya ada tiga Pertama Ada yang Itu Menjadi Keunangan pusat Ada juga Yang menjadi Keunangan Aparat sawing Performasi Dan Perubahan Berlaku Di Aparat Samping Bukan Bangkot Maksudnya Dan yang ketiga Yang harus Dilakukan Bangkot Nah dalam hal Yang perlu Dilakukan Bangkot Saya kira Masukan Yang disampaikan Sebuah support Terhadap Apa yang Selama ini Kami lakukan Dengan Support Tuntutan Dari teman-teman DMD Tadi Itu semakin Meneguhkan Bahwa Antara lain Kami harus Melakukan Reformasi Birokrasi Lebih baik Lagi Yang kedua Adalah Pembangunan Pembangunan Juga harus Mengacu pada Akuran Dan Analisa Dampak Lingkungan Jangan Sampai Pembangunan Ini Kemudian Menghancurkan Atau Tidak Dari sisi Kemanusiaan Kurang Manusiawi Dan dari sisi Hukum Intinya Seperti itu Ini kami Terima Untuk Kami Jadikan Bahan Masukan Dekuan Dalam hal Kita menata Lebih baik Lagi Saya kira Ini banyak Hal Yang sudah Kita lakukan Tetapi Masih banyak Dan juga Yang harus Dikerjakan Terima Terima